Meski sudah dideklarasikan sejak lama, hingga kini calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan masih misteri. Bahkan deklarasi koalisi pun dibatalkan. Namun Partai Nasdem membantah deklarasi dibatalkan karena belum ada ketetapan nama Cawapres. Menurut Nasdem, masing-masing partai koalisi masih menyelesaikan masalah di internal mereka. Pada koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat disebut mengusung Agus Yudhoyono sebagai pendamping Anies. Sementara Partai PKS mengusung Ahmad Heriawan. Nasdem sendiri mengaku menyerahkan keputusan nama calon wakil pres kepada Anies Baswedan.